Orang pemakalah dulu yang akan rajin Waktunya 5 menitnya 5 menit 5 menit 5 menit Tadi saya baru dikasih tau 5 menit tidak jadi 7 2 menitnya yang tertanya jawab 2 menitnya yang tertanya jawab 5 menit Oke 5 menit 5 menit Lalu 5 menit Pertanyaan 11 menit 5 menit 6 menit 5 menit 6 menit 5 menit Pertanyaan 5 menit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa itu ready mix yaitu beton yang sudah siap pakai Jadi di Banjarmasi sendiri ada banyak perusahaan yang nantinya akan jadi objek penegangan Nah jadi keunggulannya beton ready mix ini adalah kita tinggal pesan terus pakai Tapi ada beberapa kekurangannya yaitu kita pesan itu pasti berdasarkan kekuatan Nah kalau kekuatan itu biasanya kita minta kalau di ilmu teknik sipil ada K K itu adalah kuat tekan per kilogram per sentimeter persegi Jadi saya mau beton dengan kuat tekan 350 kilo per sentimeter persegi Batching plan akan membuatkan beton itu dan biasanya akan diuji dulu untuk mengetes dia masuk apa enggak Dan kalau diuji di perusahaan batching plan pasti masuk Tapi kecenderungannya kalau kita bawa ke lapangan kadang-kadang banyak melesetnya Sehingga perlu diteliti berapa besar simpangannya dari yang hasil kuat tekan yang di pabrik dengan yang kita terima di lapangan Oke dalam hal ini kami mengambil 4 sampel perusahaan ready mix Yaitu pesamik 422, armadani 1.19, perkasa beton abadi 4.17, dan benwa beton di 16.3 Next Ditest di wood lab struktur Next Dalam hal ini kami mengambil 4 proyek yang kami jadikan sampel Jadi 4 proyek ini menggunakan random beton ready mix dari 4 perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi Dimana nantinya pemilik proyek ini akan menguji kembali berapa kuat tekannya Apakah sesuai dengan yang dia pesan atau tidak Dalam hal ini untuk sampel yang dipesan kami samakan yaitu yang di order adalah beton ready mix K225 Dalam artian untuk 1 cm per segi beton itu akan kuat dibubani sebesar 225 kg Nah kemudian setelah di uji di lapangan seharusnya sih logikanya karena kita pesan beton K225 yang datang juga minimal K225 atau kalau enggak lebih besar Ternyata hasilnya dari 9 sampel ada 6 yang memenuhi 3 yang gagal Jadi 3 yang gagal ini karena dia tidak bisa mencapai kuat tekan yang sudah disyaratkan Terus Jadi ternyata Tidak semua Perusahaan ready mix di Banjarmasin bisa mencapai mutu yang diminta Yang meskipun nantinya kalau mereka uji di tempat mereka pasti memenuhi Tapi ternyata setelah di uji di lap independen tidak memenuhi Dalam hal ini simpanan deviasinya adalah 22,2% Meleset Terus Sehingga Jadi kesimpulannya Ada deviasi sebesar 22,2% untuk beton ready mix di Banjarmasin Jadi saran saya kayak gini Dengan hasil seperti ini Kalau misalnya pengen K250 maka dilihat dulu Ya kita lebihkan pesannya Kalau yang kita perlukan di lapangan adalah K250 Kita lebihkan deviasinya jadi 22,2% Jadi K300 sehingga yang kita pesan adalah K300 Jadi jangan pesan mutu ready mix yang memang mepet dengan yang diperlukan di lapangan Tapi lebihkan mutunya Namun agak mahal sedikit tapi kita punya deviasi penyimpangan sebesar 22,2% ini Kalau sampai terjadi sesuatu itu merupakan risiko yang besar sekali Sehingga lebih baik kita lebihkan dengan ya mengalah sedikit Terima kasih banyak atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teh Terima kasih Terima kasih